Musik Warga dan petani mengeluh akibat tumpukan sampah di aliran Kali Cikaranghilir. Dapatnya di Kampung Lubang Buaya RT13 RW2. Testa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi belum ada tindakan. Tumpukan sampah di Kali Cikaranghilir sudah 3 bulan lebih dan sudah melaporkan ke pihak Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi belum ada tindakan. Akibat sampah menumpuk di Kali, warga sekitar dan para petani mengeluh. Lantaran susahnya air bersih untuk mencuci dan mandi. Juga untuk mengaliri persawahan milik petani. Kurang lebih hampir 3 bulan lebih ini sampah. Jadi sampah menumpuk, membusuk sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Sehingga banyak warga yang mengeluh sebenarnya sih. Terus lagi pengaruh sama air sumur. Air sumurnya juga buteg. Terus lagi ada yang menggunakan air sumur itu gatel-gatel. Ini Kali adalah sumber pesawahan yang ada di wilayah Soekaringin. Sebetulnya umumnya Bekasi Utara. Nah dengan ada penumpukan sampah ini sehingga pesawahan pada kering. Nah kalau misalkan airnya banjir ya bisa dialirin. Nah kalau kondisi begini gak bisa. Ya harus menggunakan sedot atau pempanisasi. Dan itu pun biayanya lebih besar untuk penyedotan air itu. Kami sudah melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Sampai saat ini belum ada tindakan. Saya berharap ya kami khususnya ini warga petani yang ada di Soekaringin. Agar segera diangkat. Selain itu para petani pun susah mencari air. Lantaran aliran airnya tersumbat dan kekeringan. Sudah satu bulan lebih yang seharusnya udah pindah tanam. Baru saya sehat tanam. Kena kering ya. Nanti sangat berulat sekali ini air di sini. Ini sudah sehat tanam. Dari Kabupaten Bekasi, Sudarto Expos Update melaporkan.